Halo, wassalamualaikum, selamat datang di channel youtube aku Oke, di video kali ini aku akan membahas Q&A lagi Karena banyak banget yang tetep nanyain tentang pengalaman kerja aku setelah lulus dari fakultas hukum Padahal di video sebelumnya juga aku udah menjelaskan Kalau lapangan pekerjaan di fakultas hukum itu banyak banget Tidak hanya di bidang hukum aja, tetapi banyak juga di bidang lainnya Tapi demi kalian semua yang udah nonton video aku Akhirnya aku membuat video ini khusus untuk pengalaman kerja aku setelah lulus dari fakultas hukum Nah, sebelum kita lanjut dan sebelum kita bahas mengenai pengalaman aku ini Ada baiknya untuk kalian subscribe channel youtube ini Dan jangan lupa untuk di like dan di share sebanyak-banyaknya ke sosial media milik kalian Oke? Udah belum nih? Udah di subscribe belum? Kalau udah, langsung ya kita ke video selanjutnya Check this out Dari fakultas hukum itu sekitar tahun 2014 Dan ya aku juga mengalami masa-masa susah, sulit mencari pekerjaan Karena pada waktu itu kan juga aku posisinya fresh graduate Dan Alhamdulillah setelah dengan itiar dan usaha tawakal segala macem yang aku udah lakukan Aku akhirnya keterima bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta Yang mana posisi aku pada saat itu menjabat sebagai staff HRD dan GA atau General Affair Yang juga menangani masalah umum di perusahaan tersebut Nah, seperti yang teman-teman tau HRD itu kan kerjaannya ya tentang personalia ya Tentang karyawan, tentang gaji, tentang perekrutan staff baru dan lain-lain gitu kan Ya, sekitar itu sih pekerjaan aku Dan pada saat itu aku bekerja dari tahun 2014 sampai dengan 2015 Ya, memang aku sih tipe orangnya bosenan Jadinya apa ya, pengen cari, explore lagi kemampuan aku gitu Jadi, aku saat itu memutuskan untuk resign Nah, setelah aku resign dari perusahaan swasta tersebut Kemudian aku mencoba untuk melamar pekerjaan sebagai pegawai pemerintah non-pegawai negeri Di salah satu kementerian di Jakarta Adalah PPNPN Apa sih Kak PPNPN itu? Nah, banyak banget kan pertanyaannya pasti nanti nih Yang nanya prosedurannya gimana Dan untuk itu nanti aku bahas di video selanjutnya Oke, nah aku bekerja sebagai PPNPN di salah satu kementerian itu lumayan cukup lama menurut aku Dua tahun dari tahun 2015 sampai dengan Mei 2017 kalau nggak salah Waktu itu, kalau nggak salah ya Jadi, kita juga sistemnya kontrak di sana Ada tanda tangan kontraknya juga Dan selama kinerja kita bagus di sana Kita akan terus dipakai Tapi, kalau misalkan pekerjaan kita jelek Ataupun tidak banyak yang absen gitu kan Banyak yang absen Yang bolos-bolos Pekerjaan juga banyak yang terbengkalai Ya, siap-siap aja kalian di-cut sama pemerintah Posisi aku di kementerian tersebut sebagai PPNPN di Direktorat Perdata sebagai staff advokasi keperdataan Yang mana tugasnya dari staff advokasi keperdataan ini ialah Kita mewakili menteri pada saat itu apabila menteri sedang digugat oleh pihak yang merasa dirugikan atas keputusan yang telah menteri keluarkan Jadi, untuk itu Karena kan nggak mungkin nih Menteri langsung secara langsung datang untuk menghadiri gugatan yang dilakukan oleh pihak tersebut Jadi, kita sebagai penerima kuasa dari menteri tersebut Yang akan mewakili menteri di persidangan itu Kalau dibilang enak sih enak kerjaannya Karena aku di sana Alhamdulillah dipercaya banget sama atasan aku Untuk sidang kemana-mana Baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan-pengadilan lainnya Baik yang ada di Jakarta maupun ada yang di luar Jakarta Jadi, ya pada saat itu kita kerjaannya selain sidang di luar kota dan di dalam kota Kita juga selalu update perkara yang sedang berjalan Jadi, kita juga selalu membuat laporan yang mana nanti ketika menteri itu bertanya Mengenai proses persidangan yang sudah sampai mana Ya, kita nggak usah grabak-gerubuk dalam mencari materi tersebut Jadinya, kita selalu update, advokasi Selalu melakukan laporan-laporan yang setidaknya diperlukan untuk presentasi Terus, kenapa resign Kak? Karena aku memang orangnya itu selalu pengen mencari yang terbaik Ini bukan maksudnya untuk PPN-PN ini tidak baik menurut aku Karena aku pada saat itu usiannya juga masih sangat muda gitu kan Masih tergolong muda Jadi, aku pengen explore lagi kemampuan aku Dan juga aku nggak mau stuck di situ aja gitu kan Karena aku juga nggak mau terkena yang namanya comfort zone Karena selagi kita muda, masih banyak banget yang mesti kita lakukan Dan enjoy the life Nah, setelah aku resign Aku nggak lama-lama, lumayan lama sih menurut aku itu karena 2 tahun Aku kemudian melamar pekerjaan lagi Sebagai staff legal corporate di salah satu perusahaan swasta lagi gitu Hayo, tebak Aku berapa lama di sana? Aku resign dari kementerian tersebut itu Kalau nggak salah, Mei 2018 Sorry, 2017 Kemudian aku nggak lama setelah itu Masih di tahun yang sama Juni apa ya? Aku nggak tahu lupa Juni 2018 Eh, eh 2017 2017 itu aku keterima kerja lagi Yang tadi aku bilang sebagai staff legal di salah satu perusahaan Nah, emang dasarnya aku aja kali ya Yang emang bosenan gitu Kerja kantoran gitu kan Karena aku juga merasa apa ya Apakah kerja kantoran itu not my passion gitu kan Aku juga nggak tahu Karena aku kalau ketika aku kerja kantoran Aku jadi yang kayak apa ya Bosen gitu Nggak tahu juga ya Apa ada yang salah dengan diri aku gitu Aku nggak tahu juga gitu kan Tapi aku nggak lama juga sih Di sana Desember 2017 Aku resign Dan awal 2018 Aku mulai untuk berpraktek persidangan Sampai dengan saat ini deh Itu tadi pengalaman kerja aku Setelah lulus dari fakultas hukum Singkat Tapi padat Jadi yang pada intinya Semua itu Tergantung sama kalian Kalian mau setelah lulus kerja itu Tetap berada di koridor Yang berbau-bau dengan hukum Atau di bidang hukum Terserah Ataupun mengikuti jejak aku Terserah gitu kan Yang sesuai dengan hukum Ataupun kalian ingin di luar bidang hukum juga Nggak apa-apa Terserah kalian Enjoy the life Enjoy your journey Semoga Kalian mendapatkan hasil Yang nantinya bisa kalian nikmati Dengan kesuksesan kalian masing-masing Oke sekian video dari aku Kurang lebihnya Kalau kalian masih kurang jelas juga Nanti Kalau yang Pada bertanya-tanya PPNPN Itu nanti aku akan menjelaskan Secara tersendiri Di video selanjutnya Tapi untuk saat ini itu dulu Sekian ya video dari aku Kurang lebihnya aku mohon maaf Dan dadah Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh